Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Tanya Kak Rani yang membahas soal psychology, love, life, and beauty. Dimana teman-teman bisa bertanya dan Kak Rani siap untuk menjawab. Nah teman-teman, kalau di edisi sebelumnya, Kak Rani udah banyak bahas tentang topik-topik kesehatan mental untuk generasi milenial. Hari ini Kak Rani bakal bahas satu topik yang cukup menarik, apa sih itu Kak? Tapi sebelumnya subscribe dulu dong di channel YouTube Tanya Kak Rani. Dan jangan lupa untuk ikutin juga sosial medianya Kak Rani ya, yaitu di Instagram, di Facebook, dan di Twitter Tanya Kak Rani. Oke, so hari ini Kak Rani bakal langsung aja bahas tentang post-traumatic growth. Apa sih itu Kak? Istilahnya berbelit-belit banget sih. Yuk cus langsung aja ya teman-teman ya. So, di masa pandemi kayak gini, teman-teman pasti ngerasain kan, kayaknya tuh aku mengalami krisis ekonomi, krisis sosial, krisis hubungan asmara, dan krisis-krisis yang lain gitu kan. Nah, teman-teman, post-traumatic growth itu adalah satu perkembangan baru untuk mental kita, di mana setelah kita melewati satu krisis, itu kita akan semakin maju, semakin tangguh, semakin berkembang dalam banyak aspek kehidupan. Pastinya mau kan jadi orang yang semakin tangguh, jadi orang yang semakin keren, jadi orang yang berkembang dalam banyak aspek. Yalah, Kak Rani juga mau dong. Tapi gimana sih caranya Kak? Nah, makanya Kak Rani bakal bahas lebih lanjut nih ya. Jadi, kadang-kadang sebuah krisis itu, misalkan bencana alam atau krisis apapun yang kalian alami, teman-teman, nggak mesti berdampak buruk loh untuk diri kita. Memang, sebagian orang lalu merasa terpuruk, merasa down ketika mengalami sebuah krisis gitu kan, dan nggak mampu untuk survive lagi. Tapi, teman-teman nggak usah khawatir, karena banyak juga orang-orang di luar sana yang justru malah semakin up gitu loh kehidupannya dalam berbagai aspek setelah melewati krisis-krisis itu. Nah, sekarang kita bakal bahas ya. Richard Tedeschi dan Lawrence Colquhoun mengungkapkan ada 5 bidang kehidupan yang bakal semakin berkembang ketika kalian bisa melewati sebuah krisis dengan baik. Yang pertama, pastinya kalian bakal semakin kuat secara mental. Ya iyalah, udah pernah mengalami krisis, misalkan mengalami pandemi kayak gini, lain kali ketika mengalami krisis yang sama, kecil Kak, pasti bisa lewat lah gitu. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, hubungan dengan orang terdekat akan semakin baik. Iyalah, kita ngerasain banget kan di masa pandemi G sekarang ini, kita tuh bener-bener mengapresiasi dan menghargai hubungan sosial kita dengan orang-orang terdekat kita ya. Keluarga kita, teman-teman kita, dosen kita, sahabat kita, saudara kita gitu kan. Nah, setelah kalian bisa melalui krisis, tentunya hubungan kalian dengan orang terdekat pasti malah akan semakin baik. Aspek yang ketiga, lebih menghargai kehidupan. Iya dong Kak, apalagi kalau habis mengalami krisis yang kayak bencana alam atau krisis-krisis yang hebat, kalian pasti akan lebih menghargai hidup. Oh my God, aku masih dikasih kesehatan, aku masih dikasih berkah untuk bisa menjalani kehidupan aku sampai sekarang. Kalian akan jadi pribadi yang lebih menghargai hidup. Yang keempat adalah menemukan kesempatan-kesempatan yang baru, teman-teman. Jadi, kadang-kadang krisis itu malah bisa bikin kita menemukan kesempatan-kesempatan yang baru loh. Misalnya nih, teman-temannya Kak Rani, banyak banget yang sekarang jualan online makanannya makin naik daun, jualan minuman kesehatan. Kenapa? Karena di antara krisis ini, mereka bisa menemukan kesempatan dan peluang-peluang yang baru. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan spiritual. Jadi, teman-teman, setelah melalui masa-masa penuh krisis, post-traumatic growth ini akan membuat kita semua bertumbuh secara spiritual pastinya. Nah, teman-teman, untuk bisa mencapai 5 bidang kehidupan yang semakin baik ini setelah melalui sebuah krisis, kali ini Kak Rani habis ini bakal bahas di segmen berikutnya. Jadi, tetap stay tune aja. Jangan lupa untuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk ikutin sosial medianya Kak Rani. Oke?